Halo guys, kembali lagi dengan aku Diki Vidi secuil Minecraft tutorial lagi guys Oke, untuk kali ini kita akan membuat tutorial cara menampilkan timer penyapu ya guys atau clear lag ya Biasanya kan clear lag itu ada intervalnya 5 menit sekali akan menghapus semua barang-barang yang ada di tanah guys Nah, kita akan menampilkan timernya di scoreboard guys Gimana caranya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan kita langsung ke videonya aja guys Oke, disini kita membutuhkan 2 plugin ya Yang pertama yaitu tentu saja clear lag Yang kedua adalah clear lag timer Nah, ini guys kita download dulu untuk kedua plugin ini Oke, kedua plugin sudah kita download terus kita masukkan ke folder plugin kita guys Nah, kita masukkan ke folder plugin disini clear lag dan clear lag timernya ya Terus kita restart server Oke, server sudah jalan guys Kita coba masuk ke dalam servernya dulu Flash lag, oke clear lagnya sudah ke load ya Dan disini kita akan memunculkan timernya di scoreboard guys Pertama kita kembali ke webnya ini Kita baca dulu guys, soalnya saya lupa ya Oke, disini ada flash holder ya Kita pencet dulu flash holder Nah, disini kita butuh flash holder ini guys Clear lag timer formatted ya Kita copy aja, terus kita ke folder plugin Terus ke animated scoreboard Scoreboard, ke default scoreboard Nah, disini kita akan menambahkan di line Kita akan menambah line baru guys di atasnya Play di kivi.com Kita akan bikin line baru disini Nah, biar rapi Ini harus rapi ya Ini line 11 Terus disini 6 Disininya kosong Buat spasi ya Disini 5.000 Disini 5.000 juga harusnya ya Kemarin lupa guys Disini 5 5, 6, 7, 8 Oke, udah urut Nah, kita akan taruh disini guys Di line 8 Setelah spasi Oke, disini aku akan menamainya sebagai penyapu ya B dan L Berarti warna biru Cetak tebal Penyapu Terus titik 2 Terus untuk warnanya kuning aja Gak apa-apa Dan kita paste Ini Apa ini namanya Flash holder API Yang kita copy tadi guys Nah, seperti ini Terus kita save Untuk intervalnya kita ganti 20 ya Biar 1 detik Oke, terus kita Slash ASB Reload Dan disini ternyata belum muncul guys Kita cek pluginnya dulu Slash PL Disini Clear lag timernya udah keload ya Tetapi kok belum muncul ya Kenapa ini guys Oke, ternyata Saya salah ketik ya guys Disini harusnya Lens 10 Lens 11 Lens 12 Ini harusnya guys Nah, kita coba lagi Reload Dan langsung disini muncul guys 2 menit 41 Eh, ya sekian detik Oke, mantap kan Sudah muncul guys Oke, jadi intinya Kita cuma membutuhkan 20 GIN 20 GIN tadi adalah Clear lag Dan clear lag timer Setelah kita pasang Terus kita tinggal Menambahkannya Di scoreboard ini guys Di scoreboard Disini aku Di line 10 Kita menambahkannya ini guys Persen Clear lag timer Underscore Formatted guys Disini ada 2 sebenarnya ya Ada 2 Ada yang Second Apa sih ini Bacanya gimana sih Yang detik lah Sama yang formatted Kita coba yang Detik Kita save Terus kita Reload Maka disini akan Formatnya itu 80 detik Gini guys 80 detik 79 detik Gini guys Nah Kalau yang formatted Itu yang seperti tadi Guys Yang ini ya Kita reload Dan ini 1 menit 8 detik Untuk mengubah Kata n ini Kita bisa Ubahnya di Folder Clear lag timer Terus yang di Config jml ini guys Terus kita Scroll kebawah Disini ada Splitter Ini kita ganti Menjadi Misalnya Strip Terus kita Reload lagi Oke Di tengah Itu ternyata Juga muncul Wuh Keren guys Ini Entity Has been Removed Mantap Dan disini Ternyata masih NW PKRP SB Reload Oh bukan SB Reload Guys Tapi Clear 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 Reload Timer Reload Nah Harusnya Gini Nah Kan disini Sudah Ganti Salah Reload Plugin Tadi Guys Oke Guys Mungkin Cukup Sekian Tutorial Kali Ini Car Menampilkan Timer Dari Clear Like Discord Board Ya Bila Kalian Suka Jangan Lupa Like Jangan Lupa Subscribe Ya Karena Yang Subscribe Di Channel Kucuma Sedikit Banget Kebanyakan Nggak Subscribe Parah Oke Jadi Cukup Sekian Dan Sampai Ketemu Di Secuil Minecraft Tutorial Berikutnya Bye Bye